Kembali lagi bersama saya di channel ini Channel Fakta Dunia Gaib Dan kali ini saya ingin membahas Keberhasilan Satriopi Ningit Yang dilatar belakang oleh Sang Benggol Judi Dimana Sang Benggol Judi ini menjadi dalang Dalang dari keberhasilan Satriopi Ningit Sampai menjadi seorang Ratu Adil Jangan di skip, tonton video ini sampai habis Supaya kalian tidak gagal paham Dan biar kalian memahamnya dengan baik Ternyata Satriopi Ningit ini Di jaman sekarang ini, era kegelapan ini Dia masih menjadi manusia biasa Dia melakukan proses kehidupan seperti manusia biasa Dan dia mengalami pembentukan-pembentukan kehidupan seperti manusia biasa Dia mengalami masa bayi, masa anak-anak, masa remaja, dan masa dewasa Seperti layaknya manusia biasa Dimana Sang Ratu Adil ini atau Satriopi Ningit ini Dia lolos dari pertapaannya menjadi Satriopi Ningit Dimana sebelum dia lulus dari pertapaannya Berarti Sang Ratu Adil atau Satriopi Ningit ini Dia melakukan suatu ritual atau sesuatu lelaku Kalau orang jawab bilang Satriopi Ningit ngelakoni Dia lelaku Yang jadi pertanyaan Satriopi Ningit bisa lelaku, bisa menjalani, bisa ngelakoni Apa mungkin dia dapat melakoni sendiri Apa mungkin dia dapat Belajar sendiri Pasti ada sosok atau seseorang yang membimbing dia Pasti ada sosok atau seseorang yang mengarahkan dia Supaya dia dapat lelaku atau melakoni Dengan benar dan tepat Dan dikisahkan di dalam ramalan Jayabaya Bahwasannya sosok yang membimbing Sang Ratu Adil itu sendiri Itu memiliki kedekatan khusus dengan Sang Ratu Adil Dimana di dalam jangka Jayabaya digambarkan Bahwasannya Ada satu sosok yang menjadi kepercayaan Sang Ratu Adil Atau orang yang sangat dipercayai oleh Sang Ratu Adil Sosok itu digambarkan sebagai Bengel Judi Dimana di dalam ramalan Jayabaya Bahwasannya dikatakan Perdana Menterinya Atau Patih utamanya Itu Sang Bengel Judi Seseorang Seorang Raja Mengangkat Seseorang menjadi Patihnya Menjadi Perdana Menterinya Itu pasti orang yang sangat dekat dengan Raja itu sendiri Pasti orang itu adalah orang yang sangat dipercayai oleh Raja itu sendiri Tidak mungkin seorang Raja mengangkat orang yang tidak dikenal langsung jadi Patih Langsung jadi Perdana Menteri itu tidak mungkin Seorang Raja mengangkat seseorang Menjadi Patih atau Perdana Menteri di suatu kerajaannya Di kerajaannya Pasti orang itu memiliki kedekatan Pasti orang itu sangat dipercaya oleh Sang Raja itu sendiri Dan di dalam ramalan Jayabaya Bahwasannya Sang Ratu Adil memiliki Patih Sang Bengel Judi Dimana Sang Ratu Adil ini memiliki kepercayaan kepada Sang Bengel Judi Dan Sang Bengel Judi itulah Ternyata Yang digambarkan menjadi sosok pembimbing Sang Ratu Adil atau Satriopi Ningit Selama dia di zaman kegelapan ini Selama Satriopi Ningit itu ngelakoni Menjalani kehidupan Selama masih ada di zaman kegelapan ini Ternyata Sang Bengel Judi Diam-diam Dia menjadi dalang dari keberhasilan Satriopi Ningit Dalam lelakunya Dalam ngelakoninya Satriopi Ningit Ternyata Biang Kiroknya yang menjadi dalangnya Keberhasilan dari Sang Ratu Adil ini sendiri Itu adalah Sang Bengel Judi Jadi bisa dipastikan bahwasannya Sang Bengel Judi itu sendiri Sudah mengetahui Sifat-sifat asli dari Satriopi Ningit atau Ratu Adil Dan Sang Bengel Judi ini sendiri Mungkin sudah mengetahui Seluk-beluk Sang Ratu Adil itu sendiri Asal-muasalnya Sang Ratu Adil atau Satriopi Ningit itu sendiri Sehingga Sang Bengel Judi Datang di dalam kehidupan Sang Ratu Adil atau Satriopi Ningit Dia mau mengarahkan, mau membimbing Dan dia menjadi sosok yang bisa dipercaya bagi Sang Ratu Adil Di dalam urusan Sang Ratu Adil Kalau dalam urusan-urusan yang lain itu kan hak pribadi dia Tapi Sang Bengel Judi ini Dia berusaha mendapatkan kepercayaan dari Sang Ratu Adil Terima kasih sudah menonton video sampai habis Jangan lupa klik subscribe, like dan klik notifikasi loncengnya ke semua Supaya kalian mendapatkan video terbaru dari channel ini Dan jangan lupa untuk meninggalkan komentar Supaya kalian meninggalkan napak tilas Supaya saya tahu bahwasannya kalian sudah berkunjung ke video ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya